Intro Halo Minasan, selamat datang di channel ini Selamat datang di Chutoto Anime Kita lagi ngomongin Boruto nih Berbeda dengan ayahnya Yaitu Naruto Dari yang tidak punya apa-apa Sampai bisa meraih segalanya yang diinginkannya Boruto justru memiliki Nasib yang berbeda dengannya Dari yang sebelumnya memiliki segalanya Menjadi kehilangan segalanya Bahkan kini Dia menjadi seorang vilain bagi desanya sendiri Di chapter 77 Kehilangan orang tua Di chapter 78 Kehilangan mata kanan Di chapter 79 Kehilangan segalanya Dan semua itu dia alami Karena Ada yang bucin dengan Kawaki Ada bucin dengan Kawaki Dan kali ini admin ingin mengajak kalian Untuk membahas dari awal mula nih Takdir buruk Boruto ini ditentukan Yang mana semua ini bermula dari Momosiki Yang meramalkan Kalau Boruto akan kehilangan segalanya Setelah menjadikan Boruto Sebagai wadah karma Agar dia bisa hidup lagi Momosiki secara spiritual Berbicara dengan Boruto Momosiki mengatakan bahwa Dia tidak bisa Melihat masa depannya sendiri Meskipun memiliki Byakugan Tapi Momosiki bisa melihat Masa depan Boruto dengan jelas Dia meramalkan Kalau Boruto akan kehilangan segalanya Akibat mata biru itu Boruto sekarang Benar-benar kehilangan segalanya Setelah Ada Mengubah ingatan dan menukar nasib Boruto Dengan Kawaki Di manga Boruto chapter 79 Boruto sudah benar-benar kehilangan segalanya Setidaknya Ya kerabat dan kehidupan yang ia miliki sebelumnya Sebelum itu Naruto dan Hinata Sudah dikirim Kawaki Ke dimensi lain Lalu Di bab 79 Si Ada nih guys Si Ada Menggunakan kekuatan Zeno Dia mengubah ingatan dari manusia lainnya Yang kenal Boruto Dan Kawaki Lalu menukar masa lalu mereka Kini Kawaki Adalah anaknya Hokage Yang tumbuh di Konoha Sedangkan Boruto Adalah anak angkatnya Hokage Yang bukan siapa-siapa Bahkan Sebagian besar Konoha Kini memburu Boruto Karena dia justru dianggap Sebagai sosok yang Melenyapkan Naruto Lalu Apakah ini momen yang dimaksudkan Momosiki? Hmm Momosiki Meramalkan Kalau mata biru itu Akan membuat Boruto Kehilangan segalanya Di chapter 10 Versi resmi Via manga plus Apakah itu mata Jougan Boruto Atau justru Senrigan Eida Yang memang berwarna biru Di anime Kita belum tahu jawaban pastinya Namun Kata Momosiki Boruto masih akan kehilangan Segalanya Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi nanti Jadi Masih belum diketahui Apakah ramalan Momosiki Sudah terjadi Atau bahkan Mungkin belum semuanya Untuk saat ini sih Ada karakter Yang masih belum terpengaruh oleh Kawaki Seperti Sarada Sarada nih Yang jadi kebingungan Saat Mitsuki Menyerang Boruto Akankah Boruto Kehilangan sosok Seperti Sarada juga Patut dinantikan Jawabannya Kalau menurutmu Mata biru itu Milik Boruto Atau milik Eida Yang dimaksud Momosiki Hmm Tulis pendapatmu Di kolom komentar Di bawah ya Oke Jadi segitu saja Untuk konten kali ini Akhir kata Stay safe everyone And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax